Ini dia kebiasaan yang membuat flag melasma kalian susah hilangnya atau makin parah Nah teman-teman, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang membuat flag melasma kalian menjadi susah hilang atau malah semakin parah Pertama adalah tidak reapply sunscreen, biasanya karena lupa, karena malas dan sebagainya Nah padahal sunscreen itu harus di reapply, di indoor ataupun outdoor alias di rumah pun kalian pakai, tidak hanya saat mau pergi saja Dan di reapply-nya itu paling cepat per 2 jam, paling lama per 4 jam Dan kedua adalah tidak menghindari pencetus, kalau misalkan kalian keluar sudah pakai sunscreen, jangan lupa pakai sunshield alias pakai topi Lalu pakai masker, biar parah matahari itu tidak langsung kena kulit kita Dan hindari pencetusnya, seperti apa? Yaitu segala sesuatu yang memiliki panas Misalkan uap setrika, uap masak, pakailah masker agar uap itu tidak langsung kena kulit kalian Dan tidak disiplin alias tidak sabar Kenapa? Karena namanya suatu progres itu butuh waktu Jadi tidak memakai skincare sesuai arahan dokter Karena apa? Malas, kelupaan Itu bisa mengganggu progres untuk penyembuhan dari melasma atau flag itu sendiri Jadi harus ikut sesuai aturan dokter Sayangnya akan tetap ada Karena salah satu pencetus dari melasma adalah penggunaan pil KB yang mengandung hormon Selama hormon itu masih ada, maka si flag melasma akan tetap ada Salah satu cara untuk menghilangkan si flag melasma adalah pemberhentian dari si pil KB itu sendiri Nah saran saya, kamu bisa menggantikan pil KB itu dengan cara kontrasepsi yang lain Tapi saran saya juga, kamu harus konsultasikan dulu ke dokter kandungan kamu ya Bila ingin mengganti kontrasepsinya dengan cara yang lain Ubah kebiasaan kamu dengan rutin pakai sunscreen lavis kosmedics Check out sekarang!